Sebelum tadi Yati sudah banyak menyampaikan, saya hanya ingin menambahkan saja dari kontras, tapi pertama begini. Ada dua hal yang saling berkorelasi dan yang poin yang kedua, itu rutupan besar yang menurut saya makin merugikan soal akasasi manusia. Yang pertama soal kapasitas negaranya sendiri. Dari gambaran ini sebetulnya yang dari dipresentasikan oleh Yati, itu menunjukkan bahwa jangankan menyelesaikan problem akasasi manusia yang pernah ada. Bahkan di setahun terakhir ini atau di dua tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi, pemerintahan Jokowi cenderung akomodatif terhadap peristiwa-peristiwa pelantaran akasasi manusia. Dalam hak asasi manusia itu, ada jenis-jenis hak asasi manusia yang negara tidak boleh campur tangan. Tapi juga ada situasi-situasi tertentu di mana negara harus aktif melindungi. Nah, dalam pemerintahan Jokowi ini justru kelihatan di mana negara harusnya melindungi, negara malah diam. Negara malah tidak muncul, tidak hadir, tidak bekerja. Saya pakai kata kuncinya pemerintahan Jokowi sendiri, negara hadir dan negara bekerja. Dalam isu-isu kemasyarakatan dan hak asasi manusia, justru pemerintah melakukan tindakan yang sebaliknya. Nah, justru ketika negara harusnya menghormati setiap individu, baik sendiri-sendiri maupun sama-sama, harusnya menjamin setiap masyarakat itu bisa menikmati dan melakukan apa-apa namanya mempraktekkan hak-haknya, malah pemerintah melarang. Nah, itu terlihat dari jumlah pelanggaran di sektor kebebasan. Kebebasan berkumpul, berekspresi, itu sesuatu yang sangat alamiah ada di manusia. Jadi, bukan hanya bicara soal demokrasi, tapi bagi manusia pun sendiri, dirinya adalah ekspresi. Identitasnya adalah ekspresi. Dan itu makanya dia harus ada proteksi terhadap ekspresi-ekspresi tersebut. Kebebasan berkumpul, berpendapat. Tetapi banyak yang dilarang, banyak yang dibatasi. Di Jogja, di Bandung, di Jakarta berkali-kali, di daerah, ada satu kawan muda juga di Maluku Utara. Nah, itu kebebasan berekspresinya justru malah dipidanakan. Nah, jadi sampai di situ, kelihatan betul ada banyak double standar yang masih dipraktekan oleh negara. Kalau pemerintahan hari ini dan para pendukungnya selalu mencoba membelah diri, membandingkan dengan SPI. Buat kami, teman-teman yang bekerja di isu hak asasi manusia, kami nggak penting siapa presidennya. Karena dalam hak asasi manusia, ada konsep yang disebut dengan pertanggung jawaban negara. Jadi negara siapapun yang duduk di belakangnya, maka mereka adalah orang-orang yang bisa menjawab untuk memastikan hak asasi manusia itu terpenuhi. Nah, singkatnya saya mau bilang, ketika berganti rezim yang berdua tahun ini, ternyata prakteknya tidak lebih baik atau tidak bisa memperbaiki kesalahan di pemerintahan sebelumnya. Bahkan dalam beberapa titik, justru makin buruk situasinya. Kebebasan buat masyarakat sipil itu makin turun. Orang yang bekerja pada isu lingkungan, isu anti-korupsi, hak asasi, pembelaan hukum, mereka jadi korban kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, dan lain-lain. Tapi keleluasaan penguasa dan keleluasaan korporasi itu meningkat drastis. Dan itu dilegitimasi oleh orang nomor satu di Republik ini, Presiden. Anda bisa lihat, mempercepat izin pembangunan, mempercepat izin-izin proyek, proyek, bahkan program revitalisasi hukum belakangan, ternyata tidak berisi bagaimana ibu-ibu yang depan istana tiap minggu itu, tiap kamisan itu, dipermudah akses kadlannya. Tapi izin pengurusan usaha. Jadi revitalisasi hukum yang dibikin oleh pemerintah, justru berpihak untuk si para pengusaha. Untuk para investor. Jadi akses masyarakat sipil bukan hanya ketika melangkah diintimidasi, tetapi secara prosedur pun tidak disediakan. Dia tidak dipermudah. Tapi kalau buat para pengusaha, izin tiga bulan dibikin jadi tiga hari. Dan itu dilegitimasi lewat program revitalisasi hukum. Nah, jadi ini ada double standard. Nah, ini menyalahi konsep hak atas pembangunan. Dalam konsep hak atas pembangunan, ada berbagai syarat. Salah satunya adalah partisipasi. Bagaimana memastikan masyarakat itu berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, ada namanya konsep equity. Jadi equity itu adalah keberpihakan terhadap yang lemah. Untuk membuat mereka sejajar dengan orang-orang yang sudah lebih beruntung lebih dahulu. Nah, konsep pembangunan tidak. Justru memberikan keleluasaan, keberpihakan pada orang yang punya modal. Sementara masyarakat miskin, masyarakat yang tidak miskin, tetapi tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai akses, mereka justru makin dipersulit. Dan diperalat ketika ada proses pelepasan-pelepasan hak, misalnya pelepasan hak atas tanahnya, dengan cara manipulasi dan lain-lain. Ini contoh. Contoh lainnya lagi, misalnya saya mau ambil satu kasus, kasus munir. Ada ketidakpertipan dalam kenanganan kasus munir. Presiden misalnya kelihatan gegabah. Satu, ketika putusannya mengatakan laporan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang meminta. Kepanikan itu muncul. Satu, tetep-teteplah dengan pernyataan bahwa tidak ada, tidak menguasai dokumen tersebut. Yang kedua, memerintahkan satu akharaan media, diperintahkan Jaksa Agung dan Polisi untuk mencari dokumen. Hari ini, yang namanya Polisi dan Kejaksaan Agung tidak pernah mengumumkan apa tindakan mereka untuk menindaklanjuti permintaan Presiden mencari dokumen tersebut. Hari ini, mereka tidak mengumumkan hasilnya. Apakah mereka menemukan dokumen tersebut atau tidak menemukan dokumen tersebut. Kalau tidak ditemukan, kenapa? Semua tidak terjawab, tiba-tiba muncul secara diam-diam. Bahwa sekretarian negara atas perintah Presiden, tidak mungkin mereka jalan sendiri tanpa diperintahkan Presiden, mendaftarkan perlawanan hukum terhadap keputusan KIP. Sebagai background, Komisi Informasi Publik, impinannya bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Komisi Informasi Publik bekerja berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, yang merupakan lembaga pengawas dari resmi negara. Artinya, tidak ada nyaris, tidak ada kesulitan buat Presiden untuk berbicara, meminta informasi, meminta petunjuk dari komisi tersebut untuk bagaimana mencari lembar-lebar laporan dari tim pencari fakta tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa secara sadar negara tidak berkeinginan. Dan ini semua peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan secara singkat atau digambarkan nyati, itu menunjukkan bahwa Presiden atau pemerintahan dan jajarannya itu tidak memiliki kepribadian ganda. sering dalam pernyataan-pernyataan membuat upaya atau mencoba membuat udara segar. Misalnya tadi malam ketemu dengan Komnas HAM. Saya sedikit aja ini, Komnas HAM juga sudah sering dijadiin stempel dengan Presiden untuk memperbaiki wajah Presiden di mata publik lewat media. Tapi dengan forum-forum tersebut, bikin pernyataan pelanggaran HAM belum diselesaikan. Tahun lalu waktu hari HAM, pengelenggatannya tanggal 11 Desember di Istana Negara, menyebutkan lima hal juga yang jadi konsum. Tahun sebelumnya di Yogyakarta tanggal 10 Desember, Presiden menyebutkan hal yang sama. Pada sidang umum MPL juga menyebutkan hal yang sama. Jadi Presiden kita, kalau dia mewakili pemerintahan, dia membuat pernyataan-pernyataan. Dua bulan lalu ketika ketemu dengan para ahli hukum juga mengatakan bahwa kasusnya Mas Mubir belum selesai. Pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan-pernyataan tersebut tidak sejalah dengan praktek di lapangan. Praktek di lapangan kita lihat justru Kementerian Hukum dan HAM membuat program kebijakan Kota Ramaham. Bagaimana membuat kota yang Ramaham kalau masyarakatnya diliputi dengan kecemasan, ketakutan, dan intimidasi? Bagaimana membuat kota Ramaham jika masyarakatnya tidak punya sejengal tanah untuk dia berdiri? Bagaimana kita mau melindungi masyarakat adat dalam satu wilayah kota atau kabupaten jika cara hidupnya dia yang biasa masuk hutan, hutannya diambil untuk diambil emasnya atau kehidupan bersusunnya di hutan itu diambil? Kemarin perayaan Kota Ramaham di Surabaya, apakah Menteri Hukum dan HAM lupas dengan kasus saling kancil yang ada di Jawa Timur? Yang bicara di situ ada gubernur dan wakil gubernur yang mendeklarasikan bahwa Jawa Timur juga menjadi salah satu pijakan, contoh untuk Kota Ramaham. Jadi saya agak khawatir bahwa suara-suara yang muncul dari masyarakat sipil itu dikesampingkan. Dedikasi dan konsistensi para korban dalam penderitaannya untuk menyuarakan keadilan itu dikesampingkan. Lalu pemerintah mencoba membuka ruang dengan definisi-definisi baru soal hak asasi manusia. Sampai di situ saya memasuk pada poin soal ruang demokrasi. Pemerintahan yang ada hari ini harus ingat bahwa ruang demokrasi, dia membutuhkan partisipasi. Bahwa ruang demokrasi membutuhkan kontrol. Tidak ada kontrol yang lebih indah, tidak ada partisipasi yang lebih indah ketika suara-suara kontrol tersebut berisi tentang materi-materi hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dan dia semua berbasis pada keringat, pada penderitaan, pada air mata, bahkan pada darah. Jadi kalau presiden dan pemerintahannya hari ini merespon masalah-masalah hak asasi manusia, maka tidak ada yang mengecewakan seharusnya. Tetapi itu semua diabaikan. Menariknya melihat fenomena dua, poin yang kedua yang saya mau bicarakan, fenomena yang muncul pada Part 11 dan Part 12. Saya, kita patut kecewa ketika orang dikejar-kejar oleh peluru dan gaisa air mata, ketika orang ditangkap dengan bungkusan surat penangkapan. Semua itu terjadi dan tidak dapat perhatian. Justru yang muncul adalah bagaimana presiden memberikan ruang terhadap sebuah pertarungan politik yang tidak berbasis pada hak masyarakat. Kita patut kecewa perdebatan dua, tiga bulan terakhir, dia tidak merepresentasikan problem-problem hak asasi manusia. Dia lebih merepresentasikan soal problem pertarungan kekuasaan. Waktu Ahok menggusur orang miskin, kemana orang-orang itu semua? Baik yang demo 2012-2011 maupun si presiden. Waktu Ahok bicara kasar, siapa yang menegur Ahok? Tidak ada. Jadi, pertarungan dua bulan terakhir ini, menurut saya, ini pertarungan kekuasaan. Dia tidak merepresentasikan problem keadilan dan kemanusiaan di Indonesia. Sikap presiden, saya tidak mau menyalahkan sisinya Ahok ataupun sisi anti Ahok. Tetapi saya mau bilang, dalam situasi seperti itu, ketika indikasi-indikasi awal itu muncul, seharusnya presiden muncul untuk memberikan satu kejelasan sikap negara. Ini semua akibat sikap presiden yang cenderung akomodatif dan berpihak pada Ahok. Sehingga membiarkan Ahok menari-nari dengan perkataannya, menari-nari dengan kebijakannya, yang itu bersinggungan, dan akhirnya membuat konsolidasi di seberang, di kelompok-kelompok anti Ahok. Jadi, kalau ada kecemasan hari ini, karena meluasnya kelompok intoleran, ya itu salahnya si presiden. Ketika dia tidak bisa menghalangi, dia akhirnya muncul dan seolah-olah memberi legitimasi. Dan situasi hari ini, makin menyulitkan, atau makin menguntungkan, suatu praktek-praktek intoleransi. Karena mereka berkeyakinan bahwa presiden sudah menyerah pada tekanan-tekanan mereka. Jadi, situasi 2 bulan ini juga kelihatan bagaimana presiden panik dengan peran TNI, politik tentara. Dalam dua minggu pasca 4.11, sibuk mengunjungi semua markas-markas tentara. Selama dua tahun sebelum peristiwa 4.11, presiden kita kemana saja sampai tidak pernah menunjukkan jati dirinya dan kekuasaannya terhadap kita. Nah, ini menurut saya seolah-olah kayak memberikan satu legitimasi politik terhadap militer. Dan kita, saya tidak punya bayangan ke depan demokrasi yang benar yang seperti apa yang akan bisa ditingkin yang akan terjadi. Kalau oposisi diberangkus. suara kritik diberangkus. Lalu memberikan legitimasi-legitimasi yang salah terhadap kelompok-kelompok atau pihak-pihak di luar perwenangan atau mandatnya. Dan mereka nanti akan terus menari-nari melakukan tindakan politik. Menurut saya, situasi kita belum aman. Dan bakal belum nyaman. Ruang masyarakat untuk mencari keadilan dan mencari kemuliaan makin sulit sampai di sini. Nah, kita tidak punya satu rumusan politik karena kita juga kontras bukan lembaga politik. Tapi dari sisi hak asasi manusia kami ingin menyadarkan saja. Apalagi lewat 10 Desember. 10 Desember itu adalah hari di mana deklarasi umum hak asasi manusia disahkan, diadopsi. Ketika diadopsi pada tahun 1948 dia disepakati sebagai sebuah norma-norma moral. Dia tidak ingin dijadikan sebagai norma hukum. Karena nilai-nilai tersebut akan terdegradasi kalau hanya masuk ke wilayah hukum. Apa yang berisi pada deklarasi umum hak asasi manusia adalah nilai-nilai martabat. Human dignity. Sebuah pengakuan yang muncul karena kerusakan. Kerusakan itu bukan hanya fisik tapi kerusakan mentalitas dan moralitas akibat perang dunia kedua. Yang terjadi di hampir setengah dunia. Maka nilai-nilai itu yang ingin dijadikan sebuah atau apa yang berisi pada duhak itu dijadikan sebuah nilai standar kemanusiaan. Maka dia disepakati sebagai deklarasi. Nah, hari ini kita memberingati saya pikir sudah sangat tepat. Atau bahkan bebannya besar sebetulnya. Saya khawatir acara kita hari ini tidak bisa merepresentasikan kita untuk mengingat sebetulnya nilai kemanusiaan yang sudah hancur selama ini yang ada di Indonesia. Tapi manalah kita berusaha. Jadi mudah-mudahan lewat momentum ini kita bisa memberikan ruang sedikit bagaimana kita menyuarakan upaya pemulihan atau restorasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tersebut. Dan harusnya kalau pemerintah tidak paham saya mau mengingatkan ayo sama-sama kita belajar. Kita sudah telat dan kehilangan banyak momentum tapi kita tidak pernah luput dari kewajiban untuk menyelesaikan. Karena kewajiban untuk menyelesaikan itu masih ada saya mengajak pemerintah untuk ayo belajar. Hilangkan ribu politik dan meluangkan waktu sedikit dan energi untuk melihat masalah-masalah yang lebih utama dan penting. Dan yakinlah bahwa itu bisa memperbaiki pemerintahan kita dan juga situasi kebangsaan kita. Mungkin saya stop di situ. Terima kasih. Terima kasih.